Isu Anis Baswedan bakal berpasangan dengan Kaesang Pangarap di Pilkada Jakarta 2024 menuai pro dan kontra. Terbaru, relawan garus keras Anis Baswedan tampak menolak jagoannya dipasangkan dengan putra bungsu Presiden Jokowi tersebut, mereka memberi kode menolak, tukang pisang. Diketahui, Kaesang sempat dikenal publik sebagai pengusaha kuliner bernama Sang Pisang. Wacana soal duet Anis Baswedan dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarap pada Pilkada Jakarta 2024 rupanya tak mendapat, restu. Dari pendukung Anis, salah seorang pendukung Anis yang tergabung dalam masyarakat peduli Jakarta tiba-tiba menceletukan kata-kata Anis tak boleh maju ke Pilkada Jakarta bersama, tukang pisang. Celetukan itu diteriakan oleh pendukung tersebut beberapa kali saat masyarakat peduli Jakarta memberikan dukungan kepada Anis untuk maju sebagai calon gubernur, Cagup, pada Pilkada Jakarta 2024 di salah satu rumah di Jalan Pekayon, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Juni 2024. Pernyataan tersebut membuat suasana di dalam ruangan menjadi riuh, namun, tak diketahui secara pasti maksud dari pernyataan tersebut, meski begitu, pernyataan itu diduga ditujukan kepada Kaesang yang merupakan. Pelopor bisnis olahan pisang bernama, Sang Pisang. Sebelumnya, Kaesang mengaku lebih condong berpasangan dengan Anis untuk Pilkada Jakarta 2024. Hal ini dilontarkan Kaesang ketika awak media bertanya soal sosok yang lebih cocok untuk berpasangan dengan dirinya pada Pilkada Jakarta 2024. Namun, Kaesang tak menutup kemungkinan soal peluang dirinya berpasangan dengan ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurut Kaesang, Anis dan Ridwan Kamil merupakan dua tokoh nasional yang hebat. Pak RK juga bagus berkiprah di Jawa Barat.